bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua selalu dalam keadaan sihat walafiat panjang umur murah riziki yang halal selamat dunia wal akhirah mati dalam husnul khatima mati dalam husnul khatima mati dalam husnul khatima mati dalam husnul khatima masuk surga biogai Cage Saba selalu dalam riwadwalan magfira Allah subhanahu wa ta'ala selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam marah bahaya dunia dan akhirah amin amin istajib du'a'ana ya Allah istajib du'a'ana ya Allah istajib du'a'ana ya Allah agisna 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 ya Allah ya Rabbil Alamin sejarah perjalanan pendidikan Bapak Profesor Doktor Tuan Guru Kihaji Muhammad Zainul Majidi MA dari sejak beliau menduduki bangku sekolah dasar atau pendidikan awal beliau itu pertama kali masuk di sekolah dasar negeri nomor 2 Mataram itulah awal pendidikan beliau di sebuah sekolah dasar negeri nomor 2 Mataram tahun 1985 tahun 1985 itu beliau menamatkan studinya di SDN nomor 2 Mataram kenapa beliau itu sekolah dasarnya di Mataram tidak dipancor tidak di tempat yang lain karena pada saat itu di masa kecil beliau itu mengikuti bapaknya di Mataram Lombok Barat sehingga beliau itu disekolahkan di sekolah dasar negeri nomor 2 Mataram Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi MA atau yang kita kenal dengan Bapak Profesor Doktor Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA adalah salah satu cucu Al-Maghfurlah Bapak Mawlana Syih Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Din Abdul Majid Fancor yang dilahirkan atau lahir di kota Fancor sekitar tanggal 18 Rabiul Akhir 1392 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Mei 1972 Miladiah atau Mashi Artinya beliau itu lahirnya di Pancor namun setelah agak besar dibawa oleh Bapaknya ke Mataram untuk disekolahkan di sekolah dasar negeri nomor 2 Mataram dan lulus tahun 1985 meshi kemudian setelah beliau itu menamatkan studinya di sekolah dasar negeri nomor 2 Mataram tahun 1985 meshi dilanjutkan sekolahnya itu pendidikannya itu di Madrasah Senawiyah Pancor Madrasah Senawiyah Pancor karena mengikuti ummi beliau di Pancor sehingga beliau itu sekolah di Madrasah Senawiyah Mu'alimin NW Pancor setelah tamat di Madrasah Senawiyah Mu'alimin NW Pancor lalu dilanjutkan ke Madrasah Aliah Aliah Mu'alimin NW Pancor juga setelah tamat di Madrasah Aliah Mu'alimin NW Pancor lalu beliau itu melanjutkan setadinya ke Ma'ahat Darul Quran Wal Hadith Al-Majidiyah As-Syafiyah Nahdlatul Watton Pancor sekitar tahun 1990 meshi beliau itu pernah kuliah di MDKH NW Pancor sekitar tahun 1990 meshi dan hanya satu tahun jadi belajarnya di Ma'ahat Darul Quran wal-Hadith Al-Majidiyah As-Syafiyah Nahdlatul Watton Pancor itu selama satu tahun kurang lebih kemudian karena ada permintaan dari kakek beliau yaitu Al-Maghfirullah Bapak Mawran Syih Tuhan Guru Kihaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor maka beliau itu di kuliahkan di Universitas Al-Azhar Kairu Mesir karena Al-Maghfirullah Bapak Mawran Syih Tuhan Guru Kihaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu sangat memahami perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi negara atau dunia sehingga cucunya yang satu ini diketahui oleh beliau sangat cerdas dan sangat patut untuk dikuliahkan di Universitas Al-Azhar Kairu Mesir sehingga Bapak Profesor Dr. Tuhan Guru Kihaji Muhammad Zainud Majid IMA itu kuliah di Universitas Al-Azhar Kairu Mesir pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran mendapat gelar LC beliau itu mendapat gelar LC tahun 1995 Mesih dan juga tahun 2000 beliau itu mendapat gelar MA di Universitas Al-Azhar Mesir Kairu Mesir dengan judul tesis beliau itu yu'un-uyunut tapasiri dirosatun watah kikun itulah judul tesis yang ditulis oleh beliau sendiri sehingga mendapat gelar MA Master of Art tesis itu adalah merupakan judul tesis dari Bapak Profesor Doktor Tuan Guru Kihaji Muhammad Zainul Majdi MA nah sekarang apa itu tesis tesis itu adalah karya ilmiah untuk mencapai gelar MA jadi karya ilmiah untuk mencapai gelar MA kemudian beliau itu menyusun disertasi agar mencapai tingkatan dokter maka harus menyusun disertasi disertasi itu adalah karya ilmiah untuk mencapai gelar dokter beliau membuat suatu judul disertasinya dengan judul ad-durul manturu dirosatun watahkikun ad-durul manturu dirosatun watahkikun itu adalah judul dari disertasi Bapak Profesor Doktor Tuan Guru Kihaji Muhammad Zainul Majdi MA menurut penjelasan seorang Tuan Guru yang cukup dihormati dan cukup terkenal bahwa disertasi yang disusun oleh Bapak Profesor Doktor Tuan Guru Kihaji Muhammad Zainul Majdi MA itu dengan menggunakan kalimat Arab yang sangat mantap sangat sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu Nahu dan ilmu Sorab sangat bagus sangat luar biasa dikagumi oleh dosen-dosen penguji beliau kemudian juga disamping itu disertasi disertasi yang disusun itu dengan jumlah halaman seribu halaman itu menurut cerita seorang Tuan Guru dulu bahwa disertasi Bapak Profesor Doktor Tuan Guru Kihaji Muhammad Zainul Majdi MA itu ada seribu halaman sangat mengagumkan sekali dan di saat akan ujian kedoktorannya itu hanya empat orang yang mampu mencapai gelar dokter dari sekian banyak teman-teman beliau jadi hanya beliau bersama temannya itu sejumlah empat orang yang sekian puluhan itu gugur semua tidak mampu mencapai tingkat atau mendapat gelar dokter di Universitas Al-Azhar Qayru karena sangat sulitnya kalau hanya kita mengandalkan kepintaran menurut cerita seorang yang pernah belajar di Universitas Al-Azhar Qayru itu kita tidak akan mampu untuk mencapai gelar dokter orang tersebut bercerita sangat sulit kita lulus di sana kalau kita hanya mengandalkan kepintaran kalau kita tidak benar-benar pintar dan tidak benar-benar rajin dalam belajar jangan harap bisa sampai kepada titel dokter tersebut orang tersebut hanya bisa mencapai gelar LC menurut cerita dari Al-Maghfur lah Bapak Maulana Sheikh dulu dimushallah Al-Abror bahwa orang yang bercerita itu cukup pintar dan diakui kepintarannya oleh Al-Maghfur lah Bapak Maulana Sheikh namun belajarnya itu kurang sehingga orang tersebut tidak mampu untuk mencapai gelar doktor itulah sebabnya orang tersebut bercerita kita tidak bisa hanya mengandalkan kepintaran saja kalau kita kurang rajin belajar apalagi kita tidak rajin dan benar-benar mengulangi pelajaran atau rajin belajar seperti yang dilakukan oleh Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majidi MA ini benar-benar pintar dan benar-benar rajin dalam belajar itulah sebabnya Profesor Dr. Quraish Shihab pernah mengatakan kekaguman beliau itu kepada Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majidi MA dengan alasan karena dalam masa muda itu Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majidi MA itu mampu meraih atau bisa sampai kepada gelar dokter sedangkan kami kami itu sudah tua baru bisa sampai kepada dokter nah itulah sangat sulitnya di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir itu karena di setiap sudut-sudut ruangan tempat ujian itu CCTV selalu menginti selalu mengintai setiap mahasiswa-mahasiswa yang akan melaksanakan atau yang sedang melaksanakan tugasnya itu diintai oleh CCTV di berbagai sudut di ruangan-ruangan tersebut itulah cerita yang pernah kami dengar beberapa tahun yang lewat nah ini adalah merupakan ilmu pengetahuan yang cukup untuk kita mempersiapkan generasi-generasi kita agar benar-benar rajin belajar di samping sudah kita akui misalnya generasi kita itu adalah generasi yang cukup cerdas tapi harus kita latih kerajinannya itu untuk belajar dan terus belajar agar generasi kita itu menjadi generasi yang sukses yang mantap seperti yang kita saksikan sekarang yaitu Bapak Profesor Doktor Tuan Guru ke Haji Muhammad Zainul Majdi MA Terima kasih Wallahu A'lamu Bissawab Wallahu Al-Mawfiq Wal-Hadi Ila Sabili Rasyad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih